siapa yang mau mempresentasikan kait apa namanya jumlah itu ya kolom di 113 ya berkata benar 5,8,4,9 dan sebagainya silahkan selamat menikmati 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 sebenarnya yang satu sama dua namanya yang biasanya kita langsung pada alfanya itu ya jadi memisahkan misalnya anda pada kolom satu ini ya itu kan memisahkan di diberi iya alfanya itu kan apa aja hanya itu habis di banyak itu ya jadi berapa itu ya jadi terus kemudian istilahnya berarti A ditambah B tambah C tambah D terus kemudian baterainya itu tapi untuk hasilnya itu tetap beda gitu Pak Iya saya juga sudah pakai dua cara sebenarnya Pak jadi pakai dua rumus tetap dihasilkan apa hasil yang berbeda hasil yang berbeda dari eksempel itu ya memang dari beberapa yang ada di tabel itu semuanya benar ya tapi biasanya kesalahan itu ada di situ dari saya seputar ya yang ring order 2 nya sudah Pak ini tapi tetap beda juga Pak kalau yang saya lihat di literatur itu Pak untuk alfanya sendiri itu jadi misal dipisahkan antara ABCDE kemudian AB sebagai distilat CD sebagai bottom itu nanti terus aslinya sebagai ya 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 benar Pak itu harusnya udah benar itu Mas dalam literatur itu misal AB sebagai bat sebagai distilat kemudian cde sebagai bottom nah yang dipakai relatif nilai alfanya itu adalah B per C itu Pak jadi antara batas B dan C karena terpisah karena dari batas itu dipakai relatif relatifitasnya itu setiap angkatan saya minta ngitung itu setiap angkatannya beda ada beberapa yang sama di tabel itu tapi hampir 8 lumusnya beda itu jadi latihan memang beda dan sampai saya sampai menyurati Robin Smith pas itu tapi belum belum apa namanya belum ada balesan mungkin orangnya sudah meninggalkan apa-apa ya enggak tahu Oh iya oke oke dari caranya sudah benar Mas dalam jantannya dalam menentukan distilat dalam menentukan pip dan menentukan batunya B nya ya iya Oke terima kasih Mas terima kasih Pak jenis stop server ya eh yang 34 munggu silakan siapa hai 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 Monggo yang terdampak sedang mengejarkan semuanya ya Ini sih Pak Hapun Silahkan Monggo Saya izin share screen ya Pak Apakah sudah terlihat? Untuk yang di soal ini Kelompok 2 mendapatkan nomor 3 dan 4 Saya mengerjakannya tadi sama seperti yang Mas Habib tadi Pak Nomor 1 dan 2 Tapi hasilnya tidak bisa sama seperti yang ada di soal Begitu Coba Pak Coba dijelaskan Baik Untuk yang di nomor 3 Disini ada fitnya yaitu A, B, C, D, E Dimana sekuensinya ada di antara B dan C Untuk di kolom 1 Sehingga untuk distilatnya adalah A, B dan bottomnya adalah C, D, E Selanjutnya untuk di kolom 2 Yang produk dari distilatnya adalah A dan B Selanjutnya di kolom 3 Sekuensinya ada di antara C dan D, E Sehingga untuk di kolom 3 ini Yang produk distilatnya adalah C Sedangkan bottomnya adalah D, E Sehingga di kolom 4 Untuk produk D, E ini Didistilasi lagi sehingga Distilatnya adalah produk D dan bottomnya adalah produk E Untuk perhitungannya disini Di kolom 1 Berdasarkan rumus D plus RF operasi Dikalikan F per alpha min 1 Karena di kolom 1 ini distilatnya adalah A dan B Di sini sehingga untuk nilai distilatnya adalah pendulahan dari flow rate A dan B Lalu untuk RFnya adalah 1,1 Lalu fitnya adalah semuanya Sehingga di sini saya jumlahkan semua Lalu untuk alfanya Karena tadi sekuensinya ada di antara B dan C Sehingga nilai alfanya menggunakan yang ini Di kolom 1 Sehingga untuk kolom pertama ketemu nilai V-nya sebesar 3980,034 Untuk yang kolom 2 Nilai distilatnya adalah yang A Sehingga di sini nilai distilatnya saya masukkan flow rate untuk produk A Lalu untuk fitnya Karena fit yang masuk ke kolom 2 adalah produk A dan B Sehingga di sini saya jumlahkan untuk flow rate produk A dan B Lalu untuk alfanya dikarenakan sekuensinya berada di antara A dan B Sehingga untuk relative volatility between componentnya saya menggunakan yang A, B dikurangnya 1 Dan untuk nilai V di kolom 2 sebesar 257,8846 kmol per hour Di kolom 3 untuk fit yang masuk adalah C, D, E Sehingga di sini saya jumlahkan semua untuk C, D, dan E Lalu distilat di kolom 3 adalah produk C Sehingga di sini saya input untuk produk C-nya Dan untuk V di kolom 3 sebesar 1066,719 kmol per hour Di kolom 4 untuk distilatnya adalah produk D Sehingga nilai D-nya di sini Saya input dari flow rate-nya produk D Lalu untuk fit-nya adalah D dan E Seperti ini Dan untuk alfanya dikarenakan sekuensinya berada di antara produk D dan E Sehingga menggunakan relative volatility komponen yang D dan E 1,21 Sehingga V di kolom 4 Ketemu 2794,686 kmol per hour Dan V totalnya sebesar 8099,323 kmol per hour Berbeda dengan yang di soal 4 Terima kasih Pak Hakun Saya izin stop share Ini tempat Saya pak Izin share screen ya pak Silahkan, Pak. 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 , 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 Pak.